Hai senyumlah lagi live ini aku mau tujuh aku mau tujuhkan lagi ya aku bisa live ini udah mana-mana bawah ini nah live ini live ini juga pertama di banyak nonton kan dulu saya itu orang keras satu kecuali memang topiknya bagus ya saya ngajar maka dia karya nonton ngajar jangan kan online mahasiswa aja nonton tapi kalau di ini orang nonton di tiktok muncul tempatnya itu bisa saya kalau di Musa bisa saja itu ribuan ratusan ribu jadi keuntungan banyak orang lihat ya yang kedua ada orang simpatis dikirim uang bunga minum macam-macam itu nilai rupiah saya buker nah sehingga ada orang yang mafarkan itu Hai cari uang situ ngemis itu saya nggak suka harga kita ada apa kita promotion nah promosi kalau ada yang kirim tuh ya nggak bonus ya ini kalau kalian bisa bergabung bisa interaksi kalau orang kampung Indonesia ada secara rutin misalnya bisa interaksi yang saya cerita tentang produknya tentang suasana kampung ya Oke kita bilang Hai tak pertama kita akan fokus tentang bagaimana kita mau branding Kampung Musa jadi itu akan mengalir ke produknya ya produk apa Kampung Musa ya apa kita andalkan Oke dari bulan darulang kita kembali ke sana Hai ketengah lah kita nggak melompok misalnya kemasan itu jadi sebuah kemasan yang mudah hancur dengan lemahnya kenapa tapi kita bisa kita buat metode darulang artinya kemasan itu kita pun misalnya satu kemasan dibeli seribu rupiah dia tiga tukar atau juga setelah disiapkan tempat yang orang tinggal nyeleng atau apa dan kemasan yang yang dia kasih kita kita jadi buat produk tadi Hai ya kita sambil contoh Hai Andan sini hai 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 nanti deh apa saya punya Hai ada juga seorang ini jadi kenapa ada Hai pernah udah jaman pakai gagangnya itu kenapa udah nyaman pakai gagangnya itu ya ini klubnya gagangnya tuh kemudian cinta ya contoh buka yang udah pasti ini ya masih biasa ya ya mereka pakai ini starting ini produk orang-orang baru saja hanya stiket saja ini mudah dibeli nah ini kan plastik ya mungkin udah apa Hai enggak mudah terurai tapi karena kampung Nusa adalah terulang ini bisa nggak jadi produk orang kembalikan bayar Rp1.000 jadi bank sampah ini dibuat jadi produk lain atau ini yang ini tapi dulu produk mahasiswa ini punya siapa Pak Zarina sekarang Zarina Zarina saya ada tempe dulu kampungnya nanti iya ini diutama KTM ini pasreng ini produk dari luar kemas-kemas jadi dia kemas-kemas aja kemas dia nggak buah produk Hai mudah bisnis kan ya ini ini harus modal dulu atau gimana Pak perhitungannya apakah dia modal dulu atau dia langsung untuk kemasan laki-laki beli sodu dari jantonya itu atau 50-50-100-100-100-100-100-100-1000 itu konsepnya apa dia beli dulu ya punya modal sendiri dia beli artinya ya tahu bagaimana sih Tidak, tergantung kita itu kan negosiasi, ya kalau dengan UKM kan kebanyakan nggak beli lebih dulu, tapi kan jumlah kulitnya kita nggak perlu besarkan, saya mau memasarkan cuma 10 ini kemasan, berarti kita kan sekilo misalnya, ya sama dengan sekilo itu, kemasan kan nggak bisa cekat 100 lembar, 250 lembar, jadi itu nggak mahal, tapi totalnya masih bisa jual. Ini kan pertama ketika kita buat putih itu melatih kita, punya sense of selling, melatih kita bagaimana menghasilkan produk, ternyata produk yang laku kita tambah, dari 10 jadi 15, terus meningkat. Sudah, wah ini sudah harus daftar merek, daftar merek, harus yakin dulu, jangan, belum apa-apa daftar merek, ya nggak akan ini. Seperti itu kan terjual, terus sudah dikenal, mulai dikenal, baru. Kamu, kamu harus dikenal, kita yakin lanjutin nggak? Ada kemauan, kan? Nah, yang penting ke kita, dikenal atau apa, kalau besok kita nggak yakin juga, nyata kamu dilulus di BNS, nggak mau pengen lagi. Kalau pula dikenal, berpikir aman. Kita sudah yakin tidak, jatakan, karena brand itu aset. Ya, kemarin dipikirkan nanti bisa jadi bina perbankan, merek. Nah, beri mahal kan merek. Ini aja sehatan, ini aja sehatan juga, ini untuk semuanya, saya kemasannya. Nanti siapa? Adil kerupu muling di BIDI, terus kasih sambal bespray atau kita buat cati buku, terus kita bikin masakan-masakan bagus kayak ini. Nah, keren lah, asarkan lah. Ini kan ngedanto, di dalamnya lah. Hidup, hidup, hidup. Hidup dong, ada yang lain, sih. Hah? Tampak lo, kenapa dia? Waduh, habis dibilangin, kita minta ikin. Nggak, kita kasih, sekalian. Kan aku udah ngomong awal tadi. Ini kubuk tiram. Ini punya kiboy, Pak. Ini punya kiboy, Pak. Ini punya kiboy, Pak. Alah, di... Adunaga. Adunaga, adunaga. Coba kamu buka makan. Apa yang kamu lihat? Udah, udah, Pak. Isinya ke pabriknya. Isinya apa? Isinya kripik. Terus? Rasa tiram. Terus? Ditaruh... Bumbu. Bumbu. Bumbu yang kau bilang tadi, Kak. Tapi gak ditaruh langsung. Enggak. Dia ditaruh dalam kemasa kecil. Kalau mau. Taruh-taruh, kalau enggak. Adalus saja aku, enggak salah, dong. Kawan nih, Pak. Punya ini. Aku yang telah tahu. Pak Zainal. Wah, iya, Pak Zainal. Tapi yang produsenya Kak Arisna. Jadi, simpel sih, kan? Asal mau. Enak aja, Pak. Bicu, Pak. Banyak produk. Nah, Kampung Nusa mau kemana? Nah, kalian bisa inginkan bahasanya bagaimana yang menggambarkan tentang Kampung Nusa itu brand. Menggambarkan. Jadi, orang tahu, oh, itu produknya Kampung Nusa. Dengar-dengar ramahan lingkungan. Karena kadang-kadang orang berpikir bahan lingkungan hanya menghindari plastik. Sustainable green itu, tidak itu saja bagaimana misalnya bahan bakunya bertahan. Nah, saya kontik-toknya saya pakai untuk juga mengajar. Ini kan ada kolom-kolom itu. Ini kan saya presentasi dalam kolom saya. Banyak orang berinterasi. Itu sudah dilakukan juga oleh beberapa. Ini video, Fitri Zambrie. Fitri Zambrie, ya. Oh, dia pakai drone, ya? Ya. Itu, dia panjang, Pak. Bukan hanya di Kampung Nusa, Suruh Aceh. Ada wisata gajah yang di mana, di Aceh Besar itu. Di apa, Pak. Di sekolah gajah itu, ya? Jadi, orang gajah, mandikan gajah. Ya, di cari itu, ya? Jadi, orang banyak nonton sini yang dari Malaysia untuk di pesan, ke sana, Pak. Nah, marketing itu sebenarnya ada banyak cara, ya. Tapi, dia harus kontinus. Ya. Pertama, tidak menariknya di media sosial ini. Kadang-kadang, video lama kita up lagi. Itu sudah lebih ramai berontonnya. Akhirnya terjadi itu. Jadi, dia lama sedikit, ya. Tapi, karena dia timingnya, waktu kapan di up-nya. Kemudian, kebetulan segmen dia sudah mengarah ke situ. Jadi, kalau sebelumnya cuma 10 orang nonton, ketika dia up kedua, bisa 100 ribu menonton. Apalagi, kita mampu berinteraksi. Kadang-kadang juga mereka tidak gabung. Overall. Itu lebih keren lagi. Jadi, kalau kalian bersama-sama ada dengan public speaking, wah, lebih keren. Nah, kita lihat nih, ya. Ini sudah 329 orang. Abangnya ayo, Pak. Nah, saya lihat wajahmu saja. Ini kan wajahku, nampak. Saya sekarang sering diskusi sama susah-susah hari. Targa yang bawa, Pak. Kadang-kadang kan, gerasikan yang bertukar. Kerjanya masih yang sama juga. Udah, nonton aja situ. Apa yang dikerjai senior kalian. Tidak perlu usah ulang lagi, kan? Simpel sekarang. Jadi, dokumentasi bagi saya. Saya sekarang diskusi. Ini dokumentasi. Bukan itu dapatkan yang lain. Bentuk kita perlu perlu banyak. Supaya yang melihat program-program kita itu lebih banyak. Karena ini kan berbagai-bagai yang bisa dicontoh. Kata-kata-kata sekarang, ya. Iya, iya. Ini nama Kulopak? Itu yang satu. Itu yang seratus. Yang lihat ini, Pak. Ini yang Sanabah. 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 Sanabah ini perusahaan saya. Itu Sabinahabah, Sabinahabah. Sabinahabah. Ya, itu ada PT, ya. Itu saya masih mahasiswa. Oh, iya. Sanabah. 137. Ya. Jadi, nah setelah selesai, kan? Stop. Ini, video ini tersimpan di TikTok selama satu bulan. Oh, itu. Kita download. Terus bulan. Kita masukkan ke YouTube. Oh, iya. Sebagai simpanan kita. Nah, nampak lagi jumlah berontotnya, kan? Kita kan mau orang nonton apa yang kita bicarakan. Kalau hanya sekitar like-like aja, ya. Saya belum masuk ke interaksi. Jadi, saya sering nggak, nggak. Mereka minta diundang, saya nggak. Belum sampai keberadaan. Belum teraksi. Jadi, dulu ya dengan mahasiswa saya sudah kenal, gitu, kan? Jadi, nggak kemana-mana. Lari. Perbicaraannya. Jadi, sesifat ini, kalau kita mau. Kan saya jarang menunjukkan wajah saya. Jadi, nampak wajah dia. Nampak wajah dia. Nampak wajah dia. Jadi, saya ngomong-ngomong di sekarang sudah ada beberapa kali. Karena kayak kemarin saya mereview selama 23. Beropi, kan? Kalau nggak mau, saya nampak wajah. Biasanya nggak pernah nampak wajah. Kayak ini, kan? Pak, ya. Saya depannya. Dan ini pun sudah siap-siap. Sudah stand by. Jadi, kalau kalian mau apaan, ya nonton lagi bisa lihat. Oh, ini. Tentang marketing apa, ya. Jadi, yang pertama, jadi branding. Kemudian, kita sebenarnya mengenal produk kita. Saya sering kali ini. UKM gagal, kenapa? Dia nggak tahu produk. Dia produk apa. Ini apa produknya? Magis. Ini jemilan. Jemilan. Ini jemilan. Secara jemilan, ini mudah dibuka. Patis, patis. Patis. Ini bukan jemilan. Simple. Nggak mengotori. Iya. Iya kan? Mudah diambil atau dituang. Dibawa kemana-mana. Nggak perlu buat pisau. Emang kita mau bunuh-bunuhan? Nggak. Bawa gunting, nggak perlu. Ini mudah. Kadang-kadang kita ini. Nah, ini mudah, tapi dia nggak ada klaim. Kalau orang berlaku curang di pasar, dia bisa buka, dia ambil sedikit. Biasanya harus diklaim lagi ini. Tapi ketika diklaim, ya kalau plastik ini agak susah untuk dibuka. Kalau nggak dibuka, nggak bisa tutup lagi itu. Tapi ini susah dibuka kalau diklaim. Karena plastiknya beda, bukan mudah disobek. Jadi ada kelemahannya, maka ada gunting itu. Maka itu bukan cemilan, namanya cepuluh. Harus pakai bantuan lagi. Saya cuma istilahkan saja. Tapi kalau produk yang tidak bisa dimakan, namanya cebelas. Cemilan, cepuluh, cebelas. Cebelas. Cebelas apa, Pak? Tidak dimakan. Kayak kerajinan. Dan semua itu ada kemasan. Di setelah branding nanti kita arahkan, ada kemasan. Patangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, terserah. Kita gambarkan kemasan itu akan mengarah ke kampung tadi. Apa teknik, teklan kampung itu. Nah, kalau tadi yang tepuluh dulu, tepuluh dulu kamu punya nanti. Ada enggak kampung Nusa apa tekniknya? Desa Nusa untuk dunia. Kita grab untuk dunia. Teklannya dari mereka. Ya, enggak marketable. Apa kita jual? Hijau dunia. Atau apaan? Berarti Desa Nusa untuk dunia bisa juga. Tapi dalam konsep apa? Terlalu luas. Apa itu dunia? Ya juga. Apa itu dunia? Sesuatu untuk dunia itu apa? Jangan lupa green ekonomi. Ya, greennya kan. Green? Bagaimana lingkungannya? Green nggak? Green Nusa berarti yang berdunia ya kan? Apa makna green? Sejauh. Ya, lebar resafah plastik. Kenapa? Ada-ada ulang. Penilai ekonomi. Nah, coba kalau ramu-ramu apa aja yang cocok. Tawaran berikutnya. Sehingga kita bisa taruh di semua produk dia. Ya, efeknya apa? Oh, ini produk Nusa. Orang tahu. Pahliat ada tanda khusus saja. Oh, itu produk Nusa. Orang beli kenapa? Karena green. Karena ramah lingkungan. Jadi orang kenal bahwa makanannya, hidupannya, produk ininya, semuanya. Oh, mesti ya. Mesti ya. Satu bahasa. Ya, satu bahasa. Apa bahasanya? Ya, apa maksudnya nih? Ini marketable. Oh, teknologinya kan. Nanti kalau saya ada tempe dulu. Karena terkena mudah. Tempe dulu, kabungnya nanti. Karena dia suka mengambil tempe daripada orang lain. Ada pacarnya diabaikan. Prioritas. Prioritas. Coba lah saya cari. Caranya yang enak semalam sana. Nah, gimana Pak Bos? Enak semalam sana. Benar. Yang belum salah. Yang belum salah semalam. Di gerakur. Di gerakur. Di gerakur. Di gerakur. Di gerakur. Ada yang kurang. Terus salah. Ada macet-macet mereka, Pak. Selalu selama ini, Pak Bos itu, apakah itu sia-sia atau tidak? Enggak. Sia-sia. Sia-sia itu tidak ada sia-sia. Berarti kita berubah saja atau tetap saja? Kita kan tawarkan. Ya, bisa saja. Tapi kan terlalu umum. Terlalu umum. Bisa enggak menyelesaikan masalah. Marketing itu enggak menyelesaikan masalah. Jual anti-jerawan. Enggak anti-jerawan. Jual sempu. Kenapa? Karena ada tomping. Karena tutup vitamin. Adakah jual sempu membersihkan? Tak ada. Karena enggak masalah bersih. Masalah karena becah belah. Tambun Lepe. Degombe. Apa masalah kalau untuk dunia? Isunya green. Bila ekonomi. Enggak salah. Untuk betul. Ada yang bilang dari Aceh untuk dunia. Itu kan hebohnya enggak begitu. Biar apa? Ada sampik di bawah. Bawahnya ada pake camping lagi. Ya. Ada yang bilang. Dari. Bawah. Dari. 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 yang apa namanya udah jualan pakai wisata ya tapi tidak ada proposal yang brosur harganya sekarang udah ada perubahan ada pengolah kemudian gak gak perlu ngomong bayar hostingnya berapa Oh sih kau bayar-bayar ada sekali bayar setahun habis itu kan nanti gimana panjangnya domain karena kalian enggak tahu enggak udah habis nombor kamu hubungi ini kamu bayar kenapa supaya terikat sama kalian kenapa nggak bilang supaya terikat sama kalian kadang selama setahun ini lupa udah ada jalan lain udah lupain berisah-nusah hubungi nggak bisa telepon nggak keren angkat apa caranya nih ya mau dia provinsinya memang hosting media Hai kita kan hanya pelintas Hai depan setahun depan apa jadi apa kamu masih mikirin mereka sekarang lagi nggak boleh untuk belum tentu karena bukan keren kalian karena ada dan kau mau masuk ke dalam Hai sekarang akan berantara mereka dengan menawarkan ide kasih-si setelah itu ketika banyak itu nggak ada lagi saya urusan ini dah 17 tahun lebih kenapa anak bidang imun saya ini S3 saya bidang sukanya Hai semangat suka nanti Allah tanya kemana itu udah kasih hahaha inilah kejalanan saya seorang umur panjang besok ada paling ini juga kalian dapat ini juga saya bawa kemana-mana fokusnya di sini Pak kita harap mereka berhasil tahun ini kita harap mereka berhasil move Hai ya membesarkan pasaran yang sudah muasih Aceh saya keluar Aceh ini nya jumlah berusaha dibubahnya simpel ya Hai jenokan itu pekerjaan seluruh itu Hai garis a-in-in-in Kenapa nggak menghawatirkan lagi awal tadi isukan harus Hai yang kiri-kiri karena bisa-bisa aja Hai ini coba di Banacih memang ada tempat produksi enggak ada dari luar ini ambil dari luar kita sekarang ada rumah kemasan ini nasi industri masih terbatas belum sampai ke sini tahun ini rencananya kata mau dibeli mesin itu sampai sini ah tapi sekarang masih mempunyai stiker-stiker bisa ini kan banyak jualan yang lebih dinas itu tukang lebih murah ya nggak bisa box kotak bisa ada di nasi industri misperindak provinsi ada rumah kemasan ada buah mesin di luar boleh juga ngasih ilusi dan terakhir ada daftar tegak-gak ada rumah atau lagi itu kan dia berponnya kemudian hal-halnya dihitunginya kebanyakan satu jadi ada ada ini ya ada apa namanya ada lembaga halal pun sekarang gratis baru bayar banyak minta yang gratis kalau kami nanti buat kemasan mereka cocoknya dimana pak tergantung kemasan apa kalau ini kan rumah 50 atau 100 100 lah oh berarti nanti kemasan rencana mau beli alat kemasan ini ya pak rumah kemasan rumah kemasan di indak kalau kalian mau kunjungi saya kasih nomor kalau sekarang pak ini gak perlu buat ini plastik ini banyak jual sekarang tiba-tiba aja ini tinggal stiker aja disen stiker atau tempel full berarti kalau udah ada tuh siapa penggunaan yang mau buat gratis berarti tergibat berarti sepertinya berarti seenggak kadang-kadang mereka harus masuk juga pendapatan pemerintah tapi lebih murah dari pasar tapi sarannya punya UKM atau IKM gak boleh kamu mau nikah di tahun nangan gak kasih langsung itu ada perjalanan lain khusus ini men-support disupport kayak gini mereka ini di Medan Medan ada Jakarta udah banyak sekarang aja yang belum punya belum jasa untuk bisa buat sekarang banyak kok tempat ya sekarang online ini di Sopi bisa ini pemula lah oke lah karena kadang ini kita terlalu ya optimis boleh tapi kan kita misalnya buat kemasan moda gini ya katakan 3.000 popis karena cuma 100 kan modalnya kalau model gini kan modalnya sticker 1 meter 60.000 itu 100an lebih hasil sticker jadi cuman 60 perak atau semakin bagus kemasan semakin besar tapi 200 perak kan tapi kalau ini oh ternyata pasarnya bagus bisa cetak cetak 2.000 3.000 lempis itu bisa harganya seribuan perkemasannya murah tapi kita kan harus tingkatkan dulu penjualannya ini kita cerita awal 200.000 pis itu gak habis-habis tahun gak habis kita mau rubah lagi banyak sisa sumpuh kita tengok bosan kita tengok jadi kita tingkatkan dulu boleh kita mulai ini ini kan banyak dijual di plastik ini tinggal cetak ini boleh tidak kenalkan negara ruang kawasan nanti lebih murah cetaknya ada banyak jenisnya ini kan keras ada yang mudah lembek ini kan mudah keras-keras karena standing post yang mudah yang mudah ditaruh sekarang kan kalau dalam marketing ini ketika kita pegang kita bilang produk kita lebih bagus ya kan kalau kita taruh di galeri dia bisa dia harus bisa ngomong produk dia bagus kalau mau kalau mau beres kalau mau beres kita tinggal dulu di mana mahal mesinnya berapaan pak mesin 350 ya ratusan dia kan bisa di dengan kemasan lain lagi ini boleh saya kasih nomor kalau kalian kunjungi rumah kemasan berapaan sama Bu Dewi ya di pesubarin ya jadi jauh mana Kalian yakin Bisnismen itu Yakin Ada kasus Bantuan 100 penyakit merek Gratis Dikasih ke mikro Kedika Hakinya keluar Terus saya gak ada lagi Hari ini saya mau jual Bar sering Tengok kok disana Cireng lebih laku Pindah jadi dua cireng Ini tengok cilok lebih laku Pindah jadi cilok Padahal yang didaftar haki adalah Berset Gak bisa pakai Dan biasa Gak peduli dia Saya yakinkan dulu Saya masuk dikala nikah Yakin kan Disini kamu jalanin Jadi ada tahapan mana yang Untuk kita berkuat terus Saya akan memasak Saya tidak memasak tapi ini ada jual di Setuwi ada atau di dunia Dr. Rup ada jualan pasti pasti kalau dipenayung di belakang rumah ada orang jualan pipi biar-biar langsung goreng sendiri pakai pasir-pasir pakai pasir sama wajan nanti diambil kalau udah panas dikupas kulit langsung diketok Oh jadi apa yang besar luarnya ya habis itu udah diketok dikeringin baru digoreng mereka beli plastik yang masih ini juga yang asli Hai jadi ada juga gini ya ya ada-ada yang lakukan ini seperti bimah begitu bisa aja banyak cara yang nggak kita turunnya adalah yang nggak mau ya nggak mau mulai usaha ini masih nih masih jalan nih walaupun dia udah sijarin udah kerja dia sehingga perbankan kami teringat Pak kami ini sejualnya hahaha masih masih kubator sejualnya bapak jadi desain bapak ada sejualnya baru ya harus sejual ini sejual ini semua saya sudah jualan karena biar melatih karena selling itu juga skill banyak beli sih nggak semua orang bisa kadang-kadang baru mau nawar juga kita mau diomongnya udah nggak berani berani kita halal jadi biar belajar jadi skill ngomong komunikasinya bagaimana jadi produknya jalan lagi kalau mau ada orang bisa di belakang rumah masih jadi ini ya kayak model kaksel ini jadi ada orang produksi tempe kita cuma jual aja iya kita simpel-simpel aja jadi kita jual kayak apa bilang nanti ini yang tambah ya Pak bisa ya udah goreng lagi dia belum berani aduh jadi kerja dulu kerja tuh salian jalan jadi ini udah kerja juga dia di bank di bank di bank nggak bisa ngontrol media jadi orang yang ngontrol media di alasan aja tidak yang mau dari saya kena apa hobi jadi alasan tidak terganggu pemburu sejarah kalau misalnya aku kata itu itu ini bisa pak pada rending dan bisa indera pernah buat tuh habis ini ga kasih mading tadi mulai ada kemana yang nonton saya jadi di sini di sini bau udah ada gede produk saya ini ya ini ya aku udah gak bisa kopi dua hari lain hari ini Kak Zarinan semenjak semenjak kampus ya ada belakang rumah belum ada hari hari belakang rumah ada orang goreng sekarang saya tanya mana hebat otak manusia atau komputer tapi kok gak bisa dua pikiran komputer multitasking AI lebih gila lagi banyak orang mengatakan mampu mengalahkan otak manusia kita bohong yang buatnya aja manusia makanya tapi dia berani menstatement bahwa AI lebih hebat tapi kalau model kau ya juga akan lebih hebat AI yang jelas takut 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 menganggung hal lain takut itu hanya boleh pada satu hanya pada Allah tak boleh takut yang lain takut gak sukses takut ini takut kalau 2 hari udah bergabung sini dengan bapak ini dah bertambah lagi dah bertambah lagi jadi dia ambil sama dia ada satu reksif yang membedakan ya kita kan belum tahu enak-enak baru dia ya 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 tambah ekstrak kulit yang gak remati ya 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 jadi kalau makan banyak-banyak gak akan remati ya jadi nilai jualnya itu ya ya sama cara gorengnya apa bunganya remati dengan kerupung buling dan kerupung buling itu paham banyak orang makan banyak kerupung buling itu itu kalau misalnya dalam sehari itu banyak orang makan kerupung buling malah untuk dalam gigi ini remati atau apa? asam murah atau remati? asam murah remati remati lain lagi asam murah nah itu dia jualnya tapi kita gak bisa nyebutkan efek pada kesehatan gak bisa enak usah iji lebih murah ya usah hari jual itu juga gak akan asam murah ada jurnalnya oh ada jurnalnya jadi ceritirin udah ceritirin karena kerupung buling itu udah jaminan orang orang yang makan asam murah ini yang jadi obatnya buah itu sendiri kulitnya oh jadi campur itu kayak turian yang gak bau minum pakai kulitnya ada ada pendankan gak bau mulut dari mana kamu tahu ya coba jurnal itu gak tau kalau terian ya enggak yang kebuk mulut dimana kamu tahu ada jurnalnya apa terus ada dia cara pembuatannya oke ada binaan kita ya wirausaha jadi dia menemukan opat diabetes dari sumber diabetes dari sumber diabetes sumber diabetes sumber diabetes gula gula tebu jadi anti diabetes dari tubuh itu ini tubuh juga dari tubuh saya bilang sama dia kamu baru tahu padahal Allah sudah kasih tahu dari itu setiap penyakit yang Allah turunkan akan juga diturunkan obatnya ini sumbernya cuma cari tahu apa obatnya ya itulah tadi dari sumbernya sumbernya apa mudah dari situ dia ambil ini sumbernya apa yang mana itu boleh 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 itu juga kan ya boleh boleh tahu kita nggak mau riset ini kan dia dapat orang riset jurnal ini nggak dia riset dia anak farmasi dia nggak mau kasihi sama saya ini untuk orang miskin kayak dosen nggak kayak saya bilang dia temukan nggak ditembung itu kenapa ayahnya sakit diabetes jadi dia riset ada pemicunya itu dia riset berhasil tadi nggak jual kita di situ nanti dari tiktok lagi dari tiktok jaman sekarang gampang nggak komunikasi nggak sibuk ada orang sibuk ada orang lain atau kebangkankan tim dari teman-teman mahasiswa segala membina dia itu udah pengen itu udah pengen udah pengen cuma ada ini masih ada ini dia dia ada capek buah-buah provosa targetnya jadi kerja itu itu tunggu provosanya kalau nanti udah apa kerja disasar sama orang untuk provosa gintihak dan pengen apaan baru Terima kasih. Nah, bongol pisang itu bagus, itu jadi tepung, itu ketahanan pangan. Enggak jualnya tinggi, karena sekarang kan setelah pandemi ketahanan pangan itu terganggu. Kalau itu dinaikan Isus, jadi pengganti saya gandum, itu luar biasa. Sebenarnya pisang itu yang serapake itu buah sama daun. Bongolnya pun serapake. Karena kan begini, pola tanam pisang itu kan dibuang itu yang tumbuh-tumbuh itu kan. Nah, itu kan jadi bahan baku luar biasa. Banyak bahan baku luar biasa. Bawa perusahaan lagi. Ini udah sesuai mahasiswa, bawa perusahaan apa? Bawa perusahaan lagi. Bawa perusahaan lagi. Cuman, gak bisa kamu ubah apa kejadiannya ya? Ada dari Sumantan, rayu oleh ya. Kalau gak berani, Bagaimana panggung dulu disini? Sehadap plan. Ini, kalau gak berani manajerkan kejualannya aja. Kayak ini, dia belum pernah di punya desa Nusali, dia punya perodanya. Peraudanya gak pernah dijual di online. Sekiranya kita jual perodanya dia, di online. Setiap keuntungan masih berapa gitu, setiap satu peroda. Ya itu yang semester ini saya lakukan kemahasiswa, jadi ini demi pada trading, kenapa untuk memicu skill dia dulu, punya ketertarikan, akhirnya seperti Zarina, boleh nggak saya kemas produk Anda ke saya, oh boleh saya kemas, nah brand itu saya punya. Karena merek sendiri, bukan hanya menjual, merek punya kita. Ini, isi, boleh, isi punya orang, tapi brand yang kayak ini, ya kita, mau jual berapa terserah, bagus kita naikkan merek, bisa HPP yang kecil, HPP 4.000, jual 5.000, berapa-apa. Kami ambil produknya, nanti kami yang kemas, kami yang jual. Nah, siap laku, kita pergi itu. Atau kita beli juga? Kita beli bahan baku aja, disitu kita kemas, nanti kita beli. Jadi kalau nggak ada ya. Karena kadang-kadang ini target mereka cuma untuk dipasarkan di lingkungan mereka aja. Karena kalau di push baku berat, nggak ada bahan. Nah, kalau kita banyak tiba-tiba, nggak mungkin. Nah ini terjadi, bukan KM. Kita paksa dihapus, stoknya nggak ada. Stok bisa aja, nggak ada uang, modal. Itu kan, itu uang. Baru saja, jual kacang. Nggak beli kacangnya, belinya gorengnya. Itu nambah, harus ada sebuah hukukus. Bisa nggak. Ini bertahan. Dipubusar objeknya, dipubusar produksinya. Baru bisa dipubusar marketnya. Oke, jadi kita diskusi lagi ya. Semoga baik kalian ya, disampaikan. Nanti WA saya, saya bisa sampaikan ke beberapa orang. Ya, apapun.